Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sematan kali ini saya akan memasang rangkaian snaber di tegangan listrik AC atau listrik BLN Dimana rangkaian ini berfungsi sebagai pengaman jika terdapat komponen atau perangkat elektronik yang ada motornya Seperti pompa, sanyo atau pemanas, intinya yang induktif bebennya Nah ini ada 3 rangkaian, sudah beli 1 modul seperti ini Kalau di tegangan DC snaber itu menggunakan diode Tapi kalau di tegangan AC, ini gabungan dari resistor, kapasitor dan yang ini kalau tidak salah varistor ya Kalau tidak salah, mungkin nanti saya akan buat rangkaian di simulasi proteus seperti apa sirkuit diagramnya ini Dan untuk contoh disini saya menggunakan pompa air Dimana untuk mengamankan rangkaian listrik yang ada di rumah Ataupun untuk melindungi relay ketika posisi pompanya ini mati Jadi ini sudah ada otomatisnya dan nanti saya akan sambung di bagian relay Ini disambung paralel ya Jadi untuk menghalau atau meredam tegangan balik ketika motor mati Ini tidak harus di komponen motor ya Tapi bisa kalau di kontaktor atau saklar mekanik yang ada motornya tentunya Biasanya diparalel di saklar bisa Tapi yang umum jika di pompa air atau bebannya yang induktif seperti ini Ini disambung paralel kayak gini Nah disambung paralel seperti ini Bebas mau kanan mau kiri ini bebas Yang jelas untuk len dan netral dari pompa Bukan groundingnya ya Grounding ini tidak digunakan Jadi len dan netralnya Saya akan pasang karena kebetulan tersambung ke relay ya Saya pasang dulu Nah ini sudah terpasang ya Ini paralel Ini kabel dari sanyong Satu Terus dua Yang ini ya Tinggal disambung paralel gitu aja Dan Langsung dicolokkan Nah ini Sudah bunyi ya relaynya Karena memang tandunnya Sudah habis aja ini ya Ini saya akan on kan Hasilnya seperti ini Jadi lebih aman ke relay dan ke perangkat elektronik yang ada di rumah Lebih aman seperti ini ya Menggunakan snubber kalau di AC Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton